Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Mohd Dibal Bagyewahid, saya dari kelas teknik elektronik ke-2C. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang reliability atau kehandalan. Apa itu reliability? Reliability adalah probabilitas perancangan pada suatu komponen peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan rancangan atau proses yang dibuat. Sementara itu, tata reliability jika diperjemahkan dalam Indonesia adalah kehandalan. Secara umum, reliability adalah peluang sebuah komponen, subsistem atau sistem yang melakukan fungsinya dengan baik. Seperti persyaratkan dalam kohon waktu tertentu dan dalam kondisi operasi tertentu pula. Tujuan reliability Tujuan reliability adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan, sehingga dapat menentukan kapan harus melakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Sebuah tes dianggap memiliki reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reliability adalah milik dari suatu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup apurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten apabila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Kemudian, reliability dapat dinyatakan untuk dua buah atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap panggota kelompok. Kemudian, jenis-jenis reliability. Yang pertama ada stability-reliability atau reliability-reliabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, harus dilakukan untuk terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan dikorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Yang kedua ada representative reliability atau reliability-reliabilitas terwakili. Memacu pada keterandalan masing-masing grup menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada equivalence reliability atau reliability-reliabilitas seimbang. Penerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalkan ke semua konsepsi pengukuran. Kesetaraan keandalan akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan dua skor instrumen atau lebih diganung dengan hubungan antara variabel bebas atau independen variable dengan variabel berikat atau dependen variable. Cara meningkatkan reliability Yang pertama untuk menyeleksi komponen maka bisa dengan menentukan nominal penekanan seperti fungsi beban, temperatur, aktus hubung, getaran, guncangan, penerapan misik, waktu, dan lainnya. Yang kedua, menidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor penekanan konsentrasi, faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi dan perlakuan panas, faktor penekanan lingkungan, dan lainnya. Dan yang ketiga, cara selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi penekanan komponen kritis, dan mengkalkulasi arti setiap penekanan kritis yang dapat direnggangkan secara maksimal, dan menghilangkan penekanannya. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan bergantung terkata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.